Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Serba Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan sebuah paket ya Ini dari Pak Nugroho di Jakarta Timur Wow Ya untuk isinya pasti teman-teman sudah tahu ya Karena sudah ada di judul ya Untuk kondisi HP nya seperti apa Mari kita lihat bersama-sama ya Oke langsung saja saya buka paketnya Ya ini dia ya isi paketannya ya Sebuah Samsung A70 Yang kondisinya layarnya retak seperti ini ya Oke ini kondisinya layar retak lumayan parah ini Untuk Samsung A70 sendiri LCD sudah tipe Super AMOLED ya teman-teman Ya kalau diganti satu set itu sangat mahal di atas 1 juta Dan untuk LCD Samsung A70 itu fingerprintnya sudah ada di layar Jadi harus sangat hati-hati ini untuk eksekusinya Oke saya tes dulu untuk sentuhnya Oke lancar ya teman-teman Untuk gambar juga masih bagus Oke langsung saja saya bongkar Ini untuk backdoor nya sudah terkelupas ya Sepertinya ini sudah pernah dibongkar HP nya Lanjut untuk lepas skrutnya ya teman-teman Semoga untuk proses repair glass Samsung A70 ini berjalan dengan lancar ya teman-teman Amin Ya sudah terlepas ya teman-teman Lepas untuk mesinnya ya teman-teman Oke sekarang lanjut untuk proses pelepasan LCD dari frame Gunakan sairan thinner untuk melelehkan atau membantu melelehkan lem LCD nya ya teman-teman Tuangkan di pinggiran LCD di pojok frame Terus gunakan mica bekas temperate glass untuk mencari celah sampingnya ya teman-teman Ya ini untuk proses pelepasan LCD dari frame saya percepat saja Ya ini proses penyesetan lem di belakang LCD ya teman-teman Karena untuk LCD Super AMOLED Samsung itu di bawah LCD ada lem atau seperti double tape Ya Alhamdulillah untuk LCD sudah terlepas Saya tes dulu Ya Alhamdulillah ya LCD masih nyala normal ini Untuk sentuh pun masih berjalan lancar Alhamdulillah ya dilancarkan Oke lanjut untuk proses penyesetan LCD atau pembelahan LCD dengan gelasnya Ya aduh ini untuk bagian lapisan belakang LCD terseset sedikit ya tadi saat pelepasan dari frame nya Tapi tidak apa-apa ya teman-teman Tidak berpengaruh pada LCD nanti bisa ditempelkan menggunakan lem Oke lanjut proses penyesetan LCD dengan gelasnya Ya karena ini kondisi gelasnya retaknya sangat parah ya lumayan parah Saya gunakan lem LCD ya disini Dan saya ratakan di atas gelas yang retak ya untuk meminimalisir lapisan polarisernya itu rusak ya terkena goresan serpihan gelas Ya seperti ini Biarpun tidak 100% aman ya tapi sangat mengurangi atau sangat meminimalisir lapisan polarisernya rusak ya Oke lanjut saya pasang lakban di atas gelasnya ya untuk lanjut proses penyesetan LCD Oke lanjut untuk proses pembelahan ya teman-teman Ini saya sedikit bersihkan dulu sisa lem yang ada di pinggiran gelas Lanjut untuk proses pembelahan Bismillahirrahmanirrahim semoga lancar ya Untuk proses pembelahan sangat hati-hati ya teman-teman Takutnya terkena lapisan polariser Ya tekan senar ke bawah jangan ke samping ya teman-teman Jangan ngambang Oke kanan kiri cari celahnya dulu Setelah dapat lanjut untuk proses pembelahannya atau penyesetannya Ini kurang Nempel Oke lanjut Proses pembelahannya Santai saja Jangan terburu-buru Yang penting Down ya Karena ini LCD nya Lumayan Mahal Enggak lumayan lagi ya Sangat mahal Oke Sudah selesai proses pembelahannya Saya tes lagi Ya takutnya Ya Terjadi sesuatu ya yang tidak diinginkan Oke Ini saya tutup Di bagian Sensor fingerprint ya Saya menggunakan isolasi anti panas ya Untuk menghindari debu Oke Saya tes Alhamdulillah ya LCD masih normal Oke sentuh pun aman Lanjut proses pembersihan sisa lem yang ada di LCD Karena di LCD super amulet Karena di LCD super amulet lemnya lumayan keras ya guys Ini untuk pembersihan lem saya menggunakan trik seperti ini Saya panggang atau saya tempelkan di atas separator ya Ya saya setting untuk panasnya cukup di 65 derajat Jangan terlalu panas karena takutnya merusak LCD Oke Sambil Membersihkan Menggunakan glue remover ya teman-teman Di atas mesin separator Biar terbantu oleh panas Ya Proses sangat cepat ya teman-teman Kurang dari 5 menit Ini saya percepat saja untuk menyingkat waktu ya Ya Alhamdulillah masih normal LCD nya Lanjut proses pembersihan sisa lem juga ini ya Masih lumayan panjang sebenarnya untuk proses pembersihan sisa lemnya Oke Maksimalkan untuk pembersihan sisa-sisa lem yang ada di LCD ya teman-teman Untuk lubang finger pin di LCD saya tetap juga menggunakan isolasi anti panas Biar aman ya Bersihkan frame nya Oke Ya sekarang lanjut Memaksimalkan dalam pembersihan LCD nya sebelum pemasangan gelas yang baru Ya lanjut pemasangan gelas Kalau dirasa LCD sudah benar-benar bersih ya Ya seperti ini Ditekan bagian tengahnya saja Lanjut untuk proses Vakum laminasi ya Ya Karena disini saya menggunakan Lem oca kering ya teman-teman Ya proses tidak ribet Dan sangat Cepat ya Tidak takut rembes Tidak takut kotor ya Menggunakan oca lembaran atau lem oca kering Dan Prosesnya sangat cepat Oke Masuk di proses Vakum laminasi atau pengepresan LCD dengan gelasnya Untuk proses vakum laminasi saya setting kisaran 1 menitan Untuk vakum 40 detik Dan Pressing 20 detik Oke Selesai untuk proses vakum laminasi Ya masih ada sedikit Gelembung ya Lanjut proses bubble remover Disini saya menggunakan Mesin TBK 968C ya Saya setting 3 menit Oke Sudah selesai Seperti apa hasilnya Alhamdulillah ya guys Hasilnya Sangat istimewa Seperti LCD Baru lagi ya Jadi Alhamdulillah ya Untuk proses Penggantian Glass Samsung A70 Kali ini Berjalan dengan lancar ya Tanpa Harus Mengganti Sepaket LCD Jadi disini Saya Berusaha ya Dan bertanggung jawab penuh Untuk mempertahankan LCD Original Bawaan HP nya Ya Jadi untuk Proses Repair glass itu Emang tidak Susah ya Karena tidak membutuhkan Pengecekan Atau sesuatu yang Jelimet ya Karena sudah pasti Yang rusak itu Tapi untuk repair glass itu Sangat-sangat Besar resikonya Karena kalau Sampai Ada cacat Atau gagal proses Itu harus Mengganti Sepaket Dan penggantinya pun Original Ya Tentuan Tidak yang Abal-abal Apalagi untuk LCD Super Amulet ya Kalau sampai Diganti yang Abal-abal Sangat-sangat Mengecewakan Hasilnya Oke Alhamdulillah ya Sekarang lanjut Untuk Rakit Kembali Atau pasang kembali LCD nya Ke frame Disini Saya bersihkan dulu Untuk sisa-sisa Kotoran Yang ada Di bawah LCD ini Takutnya Ganjel Jadi kurang Presisi Saat dipasang Ya ini Untuk Lapisan Pendingin LCD ya Sepertinya Begitu Ya Di LCD Super Amulet Saya Pasang Double tape Ya teman-teman Ya Biar Seperti Pemasangan Sebelum Dibongkar Ya Saya Saya Gunakan Double tape Ya Untuk LCD Super Amulet Biar Seperti Bawaannya Ya teman-teman Lanjut Kasih Lem Di Frame Ya Untuk Lem Sedikit Saja Jangan Berlebihan Jangan Lupa Untuk Pasang Penutup Airpiece Ini Nanti Kalau Lubang Gak Dipasang Jadi Jelek Ya Ya Ini Saya Lepas Dulu Untuk Isolasi Anti Panas Yang Ada Di Penut Di Sensor Ya Sensor Fingerpin Dan Dan Di Lubang LCD Takutnya Nanti Gak Dilepas Repot Lagi Lanjut Pemasangan LCD Ke Frame Ratakan Untuk LCD Ke Frame Ya Dalam Proses Pemasangan LCD Ya Lanjut Ikat Karet Gas Ya Biar Presisi Oke Proses Pemasangan LCD Ke Frame Saya Percepat Ya Teman Hasilnya Seperti Ini Alhamdulillah Layar Mulus Kembali Seperti Baru Oke Lanjut Untuk Rakit HP Kembali Jangan Lupa Untuk Part Part Yang Tadi Dilepas Jangan Lupa Dipasang Kembali Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Ya Untuk Backdoor Ini Saya Kasih Double Tip Ya Teman Tidak Saya Kasih Lem Alhamdulillah Untuk Proses Repair Glass Pada Samsung A70 Super AMOLED Berjalan Dengan Lancar LCD Pun Bisa Terselamatkan Ya HP Seperti Baru Lagi Seperti Ini Alhamdulillah Ya Untuk Pak Nugroho Terima Kasih Sudah Mempercayakan Kepada Saya Semoga Hasilnya Sesuai Harapan Tidak Mengecewakan Sekian Dulu Wassalamuala 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 Wabarokatuh